Pemirsa kasus yang menjerat Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Barat terus bergulir. Kali ini Ketua Hakim turut menghadirkan Kepala Sekolah dan Pendahara Sekolah pada selasa 19 November 2024 di Pekadilan Negeri Jambi. Dalam sidang lanjutan kasus di Pekor yang menjerat Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jambung Barat, Ketua Hakim menghadirkan dua saksi, yaitu Aksumaida selaku Kepala Sekolah dan Meri sebagai pendahara sekolah. Saat persidangan, tergamparlah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menemukan titik terang. Penasehat hukum, Deddy mengatakan, saat terdakwa, Kepala Sekolah dan Pendahara Sekolah diperiksa oleh JBU. Terdapat perbedaan pendapat saat menyingkronkan pertanyaan terkait sisa uang senilai Rp188 juta itu. Faktanya Kepala Sekolah mengetahuinya, dan dari awal terdakwa tidak pernah menyembunyikan sisa uang. Namun, terdakwa bingung untuk mengembalikan uang tersebut kemana. Selanjutnya, terdakwa sudah menitipkan uang Rp150 juta ke jaksa penuntut umum, dan sisanya akan segera dikembalikan. Yang hari ini terdakwa diperiksa, sebagai terperiksa hari ini, dan kebetulan dikompronkir dengan Kepala Sekolah dan Pendahara. Artinya ada beberapa pertanyaan yang disinkronkan, dan ternyata memang ada perbedaan. Terkait sisa uang Rp188 itu, memang Kepala Sekolah mengetahuinya. Karena sejatinya, sejak awal terdakwa tidak pernah menyembunyikan ada sisa dana. Cuma terdakwa bingung, dana ini mau dikembalikan kemana. Karena proyek swakalolah 4 ini sudah selesai. Sementara ada sisa dana Rp188, maka Rp150 dikembalikan dan dititipkan ke jaksaan. Sisanya akan segera dikembalikan uangnya. Selanjutnya, jaksa penuntut umum Tanja Barat, Mantoh, juga mengatakan. Perkara ini akhirnya naik hingga terungkap kenapa bisa terjadinya kerugian negara. Dan terungkap juga permasalahan ini berawal dari mana. Pihaknya akan menguraikan surat putusan. Kemudian sidang akan dilanjutkan pada 3 Desember 2024, Degang menghadirkan saksi yang dapat peringankan terdakwa dan PH. Sampai jumpa di video selanjutnya.